Intro Menjelang habisnya masa kerja Pansus Hak Angkat KPK, Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Hak Angkat KPK Senin Siang memperlihatkan 5 koper hasil kerja Pansus Hak Angkat KPK selama hampir 2 bulan. 5 koper tersebut terdiri atas laporan hasil rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. 1 koper laporan hasil temuan Pansus, 1 koper daftar temuan aset sitahan KPK, 1 koper berkas pengaduan posko angkat KPK, dan 1 koper laporan hasil audit BPK atas laporan keuangan KPK. Wakil Ketua Pansus KPK Masinton Pasaribu mengatakan, hasil temuan nantinya akan disampaikan kepada KPK untuk diminta klarifikasi, dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR pekan depan. Hasil temuan juga akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan sikap politik Presiden untuk menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi ke depan. Di dalam koper ini ada dokumen yang berisi tentang SBM KPK. Ada beberapa pegawai KPK yang itu diangkat tanpa ada surat persetujuan ataupun pemberhentian dari institusi asal gawai tersebut. Nah, dan nanti temuan-temuan ini kami sampaikan kepada Presiden sebagai bahan untuk Presiden dalam menentukan aral politik penegakan hukum bangsa kita dalam alat pemberantasan korupsi di depan. Karena dari beberapa temuan ini, ada beberapa yang dalam sisi aspek penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK, itu justru melampaui kewenangan KPK. Pansus hak angket KPK telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mengagendakan rapat konsultasi antara Presiden dan Pansus. Pansus berharap rapat konsultasi dapat dilakukan sebelum masa akhir kerja Pansus Angket, yakni 28 September 2017. Ade Chandra, Daniel, Jak TV. Ya, ini Pansus KPK semakin serius ini tampaknya berkoper-koper tadi ya, masih tanpa seribu Sibu menunjukkan kepada wartawan. Demikian juga selanjutnya akan ke istana atau menghadap Presiden ya. Kita akan membahasnya saat ini pemirsa Pansus Angket KPK ingin ke istana. Bersama narasumber sudah ada Pak Supratman Andi Aktas, anggota Komisi 3 DPR RI, mantan anggota Pansus Angket KPK ya Pak dari Gerindra. Kok mantan ini Pak? Ya, Gerindra betul-betul sudah menarik diri dari penggunaan. Oh ya, ya betul. Dan kemudian ada Pak Boyamin Saiman, praktisi hukum. Selamat malam. Malam. Ya, dan ada Pak Margarito Kamis, pakar hukum Tata Negara. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meskipun mantan ini mungkin dari Pak Supratman dulu ini ya, kalau Anda lihat perkembangan sejauh ini tampaknya sudah ada 5 koper begitu temuan-temuannya, menunjukkan apa menurut Anda? Pertama, kalau saya ya kita hargailah kerja Pansus. Sebenarnya kalau saya melihat keinginan teman-teman Pansus ke istana, menurut saya sesuatu hal yang wajar saja. Tetapi yang saya ingin sorotis sebenarnya adalah sikap Presiden Jokowi yang sejak awal kelihatan ambivalen. Saya menyatakan begitu karena dari awal kan komentar statement Pak Presiden menyatakan bahwa tidak ingin mencampuri urusan Pansus ini karena ini menyangkut wilayah DPR. Di satu sisi, waktu itu Pak Presiden juga menyatakan bahwa tidak ingin mencampuri urusan KPK karena KPK itu independen. Tapi di akhir-akhir Pansus mau berakhir ini, mau mengeluarkan rekomendasi, tiba-tiba ada pernyataan statement berikut lagi Presiden, bahwa Presiden itu tidak ingin ada orang yang melemahkan KPK. Nah ini yang saya anggap sebagai sikap ambivalen. Kalau dari awal sebenarnya Presiden Jokowi tegas dalam persoalan Pansus angket ini, saya yakin ini angket nggak akan terbentuk kok. Kalau Presiden Jokowi memberi sinyal kepada partai koalisi pemerintah yang sekarang kebetulan semua bergabung di dalam Pansus itu, panitian angket itu, itu melakukan hal itu. Tetapi kan kenyataannya ini dibiarkan kalau kemudian setelah ini bergulir begitu luar biasa yang dihasilkan oleh kawan-kawan di Pansus, ternyata Presiden memberikan sinyal yang kurang mengembirakan kira-kira. Karena pada akhirnya kan begini, Pansus ini sehebat apapun rekomendasi yang dihasilkan, sekeras apapun, atau pada akhirnya nanti rekomendasi itu akan mau dijalankan Presiden atau tidak. Itu yang paling penting tuh. Contoh, kita berandai-andai, katakanlah Pansus angket akan merekomendasikan tentang upaya-upaya yang berkaitan dengan entah itu pengerdilan dan lain sebagainya. Tetapi kalau Presiden menyatakan bahwa tidak ingin melaksanakan, kan menjadi sia-sia. Contohnya Pansus angket Pelindo. Di Pelindo itu kan jelas bagaimana kemudian Pansus itu selesai bekerja dan sudah diperipurnakan, kemudian Pansus merekomendasikan kepada Presiden untuk memberhentikan Menteri ini, tapi kan tidak dilakukan sampai sekarang. Jadi menjadi tidak ada gunanya. Kalau begitu pertemuan ke istana ini esensial sekali dong ya, agar bisa direkomendasikan. Nah ini penting lah buat teman-teman buat melakukan komunikasi politik bersama dengan pemerintah tentunya dalam hal ini Presiden. Tetapi ada satu hal yang menurut saya menjadi urgen juga adalah menyangkut soal apakah nanti Pansus yang sudah bekerja ini yang berakhir nanti tanggal 28 September nanti, itu akan melahirkan sebuah rekomendasi yang benar-benar memang dalam upaya untuk memperkuat KPK itu akan terlihat secara jelas nanti di hasil. Saya tidak mau berspekulasi di sana, tetapi kita tunggu saja. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya Pansus atau Paniti Angket ini harusnya ini bisa diselesaikan saat ini jikalau Mahkamah Konstitusi itu cepat memutuskan terhadap gugatan yang diajukan oleh pegawai-pegawai KPK. Tetapi kan kelihatan, coba bayangkan kemarin dalam provisi 4 lawan 4 yang akhirnya membuat Ketua Mahkamah Konstitusi yang memberikan bahwa ini tidak perlu dikeluarkan provisi. Itu artinya kalau saya sebenarnya kenapa tidak menunggu satu hakim MK lagi, yaitu Profesor Sandi Irsa datang selesai menunaikan ibadah haji, kemudian itu diambil keputusannya supaya bisa selesai, clear gitu. Nah kalau Pak Boyamin melihat perkembangan sejauh ini nih Pak? Ya karena saya apapun pernah jadi DPR palsu, DPRD tahun 97 di Solo gitu dari P3 gitu Pak, saya justru ada degradasi tentang senjata pemungkasnya DPR yaitu hak angket. Kalau dulu adalah hak angket terkaitannya dengan Bulog Gate Brunei ke zaman Gustur gitu kan, begitu hebatnya bahkan bisa menurunkan presiden. Dan itu waktu itu dibentuk dengan sistem yang menurut saya benar karena voting waktu itu. Dan kedua adalah kasus Senturi yang begitu kegep gemitanya memaksa. Kemudian bahkan Partai Demokrat itu pun juga ikut setuju dan aklamasi. Nah karena sejak awal saya mengkritik pembentukan ini bahasa saya ilegal karena tidak dengan cara separuh hadir gitu kan, karena waktu itu sudah saya mapping itu foto-foto di video waktu itu pada waktu pengambilan keputusan Pancu Sangket ini adalah tidak sampai 150-an lah. Jadi tidak mencapai separuh. Kemudian juga ketika Pak Fahri Amjah mau menghidok setuju itu banyak yang tidak setuju, banyak yang menyatakan walkout segala macam, tapi seakan-akan aklamasi. Tapi ini sudah terus bergulir sampai sekarang. Ini itu maksud saya, embryonya aja sudah hal yang salah, dan awalnya pun juga degradasinya sangat turun jauh, sehingga kemudian karena itu kemudian tidak pede, tidak percaya diri, malah seakan-akan sekarang malah mau menghadap presiden. Kalau dari dua yang Senturi dan Bulog tadi bahkan bisa menjatuhkan presiden dan memaksa presiden untuk ikut genderang ilamanya DPR, ini seakan-akan malah, terus terang aja sorry, agak malah menjadi mengemis kepada DPR, apa kepada presiden dengan menghadap begitu kan. Jadi kalau percaya diri, kalau penuh presiden itu dipanggil atau siapa yang mewakili presiden gitu loh. Jadi ini menurut saya malah jadi langkah blunter ketika DPR yang punya senjata pamungkas. Benarkah Pak Margarito, ini hak angket ini senjata pamungkas ya, karena ya tadi itu hasilnya kan hanya rekomendasi, meskipun kalau dulu bisa sampai menurunkan Gus Jurdul atau Bulogit dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan secara hukum tetanegara, hak angket ini seperti apa posisinya? Enggak, kalau itu ditujukan pada presiden kan mereka mesti bikin hak menyatakan pendapat. Harus diikuti dengan hak menyatakan pendapat. Kalau itu ditujukan pada presiden gitu ya, bahwa presiden sudah begini-begini. Kalau untuk KPK ini kan hanya rekomendasi hasilnya? Enggak, memang temuannya mesti begitu. Enggak ada lain. Mesti temunya mesti begitu itu. Nah, tapi beginilah. Kalau saya begini. Ini kan yang di pansus ini kan teman-teman pemerintah semuanya. Partai-partai pemerintah semuanya kan. Jadi mungkin teman dengan teman mau ketemu. Begitu doang gitu ya. Kan berita tidak. PKS tidak. Demokrat tidak. Jadi... PKB tidak. PKB tidak juga. Jadi yang semua... Yang pemerintah yang non-PKB aja ya. Yang tidak ikut gitu ya. Jadi yang jadi soal sekarang begini. Apa kata Ibu Mega kalau presiden tidak terima? Apa kata Pak Sudiapalo kalau presiden tidak terima? Oh... Nanti kalau mereka bilang begini. Anda ini kan 2019 bapaknya kita ini. Terus kerjaan kita kaum tidak terima. Oh... Kaum begini ini. Tapi kalau melihat ini kemungkinan besar diterima menurut Anda. Nah yang saya hitung, saya tidak hitung soal. Ini hukumnya simpel udah nih. Ini politik ini nih. Tapi pelindung urusan meminta pencobotan dari Suwadi sampai sekarang juga tidak ada. Nah itu dia gitu kan. Itu Jokowi yang keseluruhan FEM bapak lahirkan. Berarti Jokowi tidak sepenurut itu Pak Margarita. Nah ini dia nih. Nah ini kan nanti apakah Ibu Mega? Ibu Mega yang ambil dari Solo. Pak Suriaya yang ambil dari Solo. Bawa ke sini. Kau jadi orang yang sampai di Ternate, sampai di Palu, sampai di mana-mana. Pak Presiden. Terus sekarang ini ada hajatan orang-orang ini. Yang nanti 2009, bukan 2019. 2018 Oktober itu harus jelas. April itu sudah harus jelas. PDIP mau calon presiden siapa? Nasdaq mau calon presiden siapa? Nah itu sudah Pak. Semua-semua ini siapa? Jelas kalau Gerindra kan punya calon sendiri. Jelas segitu. Sudah-sudah kita ngejamu secara itu deh. Nah gini nih. Terus, sekarang hajatannya mereka-mereka yang mau jadikan kau orang terhormat untuk yang kedua kali. Tapi bukan di Indonesia saja, tapi di dunia ini. Kau tidak peduli sebelum kita. Yang benar aja nih. Karena mendekati 2019, posisinya agak beda ya. Mungkin ada. Ini musim berpikir nih. Masa dua kali Ibu Mega dikebulit. Pak Suriaya Pahalo. Yang orang ini habis-habisan ini. Anda ini cuma balik kota loh. Ya tetapi dari Solo. Tapi kalau diterima, ya diterima aja apa salahnya. Kira-kira pengaruhnya apa dari penuh. Kalau diterima, sudah datang ngobrol-ngobrol. Ya sudah, seperti itu aja. Itu aja. Tapi tidak diterima. Panjang. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Karena orang pangsus bilang, Mesti apa, konsultasi. Mereka bilang begitu. Kalau kita mau pure apa, hukum legal, imperatif, panggil. Presiden yang bisa dipanggil. Bukan datang. Pak Presiden kita mau datang konsultasi. Tolong dong. Tolong dong kesediaan waktu. Terus Pak Presiden bilang, saya lagi sibuk. Ini infrastruktur di Ternate, di Borotai, di Palu sana, di segala macam ini memberi. Jadi saya memberi sini dulu. Kalian, nanti, misalnya begitu kan. Terus yang jadi soal itu, apa kata Ibu Megha? Apa kata Pak Usman Sabta? Apa kata Pak Suria Palu? Ini orang yang habis-habis ini. Terus kau begituin. Ya, benar aja gitu dalam kehidupan politik ya. Ini mesti kita hibu. Tapi begini, sesama dari Solo kira-kira gitu. Justru Presiden firm bahwa dia bukan berjuga smartai. Malah menunjukkan begitu harusnya memang. Nah, gitu lah. Ya, ya, ya. Kira-kira gitu. Ya, tapi itu itu. Kita harus berdua ya. Kita lagi, Pak Mirsa. Kami akan kembali selapas pesan-pesan berikutnya.